hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahiudin econg eh kali ini guys saya kedatangan Yamaha Alpha Yamaha Alpha yang hitam ini guys dan tadi sudah saya bongkar ya blok boringnya dan blockhead nya ini keluhannya tidak ada tenaga guys tidak ada tenaga dan saya cek cek dulu ya di bagian ini crankcase wah guys ternyata sudah keportingan gas di lem lem duh sangat disayang bukan ini tugas ini jadi malahan jadi kurang enak ini kalau menurut saya karena jalurnya nggak seperti ini gitu ini mah terlalu apa ya perandai sekali gitu kemadatan kompresi bawah ini dengan cara menambah importing di bagian crankcase ini salah jalurnya nih kemudian saya juga bongkar tadi di bagian head ini kemungkinan sudah sekois ya dan ini dratnya oil sudah sekois dratnya masih panjang ini guys dan kemudian lihat piston ini Alhamdulillah masih bagus piston mungkin baru ya nggak tahu ini operasinya seberapa kayaknya besar ini mah produk NPP PP atau apa ya ini ya GT 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 dan ini pas dibuka lahir pennya ini sudah Amurado ya guys tuh ini berisik tukar berisik dari sini dan kemudian saya cek lagi di bagian boring ini sangat disayangkan sekali guys sudah tidak original portingannya dan portingannya itu itu Amurashut itu Amurashut mana ya kelihatan nggak ya Amurashut guys tuh ini sangat besar sekali ya wah ini sangat besar dan juga itu dalamnya diorek-orek juga itu nah dalam usia ini corek-orek oh lihat guys ya ya ini sudutnya sudah berbeda ini ini untuk tinggi transfer juga berbeda ini tuh guys jadi sudah diperbesar nggak tahu ini naik mungkin naik sedikit ini ini lubang essortnya sudah di porting juga tadinya ini niat mau di porting guys sama saya gitu ternyata sudah portingan bloknya sudah besar juga arahnya juga eh arahnya tidak tuh arahnya kemana ini boost portnya besar sekali ini tuh kelihatan ya wrongword ya di bagian ini ya tuh kayak di lem ditambah lagi di lem ya ini mungkin kalau bisa di beberes ya Alhamdulillah gitu hasilnya kalau nggak ya biarkan saja nanti jadi bener-benerin sedikit lah kalau diperbesar ini malah nantinya ngempos parah harus besar dibesarin sehernya ini juga sudah besar sehernya untuk boost port ini belum naik ya kalau transfer melahan naik ini sangat terlalu poik untuk boost port itu belum naik tuh belum naik ya nah ini untuk transfer tuh kayak gitu tuh ya gas sempurna jadi meleber jalurnya ini untuk exhaust accessnya tuh accessnya ini opal ya ini transfer tuh ya jelek sekali nah guys ya seperti itu ya kendalanya banyak sekali jadi mudah-mudahan lah ini bisa di benar-benar gitu tunjuklah lihat untuk kenapa ini banyak kerak sekali tuh banyak kerak ini harus dibakar pakai gastos tuh dalamnya juga banyak keraknya wah ini ini harus dibongkar ditambah 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 bukan spek go ini guys aduh kering sekali ya gak ada oli karena pelumasannya gak sempurna ya guys ya jadi mungkin itu saja untuk laporan ini kerjaan sore ini ini juga barusan datang hujan-hujanan kesini dari klasik nah ini motor jabrik ya mungkin nanti kelanjutannya hari-hari esok atau hari-hari lusa ya bisa nanti upload lagi cara beres-beres importing annya dan juga di squeeze lagi ini pasti ini nge-post ya seperti itu ya thank you yang sudah support jangan lupa like subscribe nya ya guys biar tambah semangat untuk buat kontennya dan juga khusus dua tab alpha atau yang lain juga boleh ditonton atau kirim masukan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah support sudah subscribe mudah-mudahan ini di hari puasa pertama ya guys satu ramadhan puasa semoga lancar semuanya yang melakukan ibadah puasa diterima ibadahnya amin ya robbal amin oke guys sekian dulu ya selamat